Bila perubahan iklim dan pemanasan global masih memicu pro dan kontra di penjuru Amerika Serikat, tidak demikian bagi suku asli Yupik di Alaska, negara bagian paling utara Amerika. Bungkahan es di perairan lepas pantai Alaska biasanya melindungi kawasan ini dari badai kuat. Tapi dengan melelehnya es belakangan, badai beruntun memperparah erosi tanah di permukiman Yupik bernama Nutok, dan bahkan melelehkan ibun abadi alias permafrost, bagian tanah yang biasanya selalu beku. Menurut pantauan kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah lembaga di bawah kongres, sejak 1954 komunitas di Nutok telah kehilangan satu kilometer lebih tanah akibat erosi. Sebagian besar dari sekitar 450 warga Nutok direlokasi ke kota baru Mertarvik, hampir 15 kilometer di selatan Nutok. Semua orang sudah bersama, sekarang kita berlokasi ke sini di Mertarvik, saya merasa seperti komunitas itu tidak seperti itu. Puluhan warga yang masih bertahan di Nutok rencananya akan pindah pada akhir tahun, karena toko dan sekolah telah pindah ke kota baru, dan listrik di Nutok pun terancam putus. Nutok tidak sendirian dalam menghadapi ancaman erosi akibat perubahan iklim. Laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska menyebutkan sekitar 75% komunitas suku asli di negara bagian tersebut terancam oleh erosi, banjir, dan melemahnya permafrost. Menurut konsorsium ini perlu dana sekitar 4,3 miliar dolar untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap permukiman warga asli Alaska. Untuk relokasi warga Nutok saja diperlukan dana 160 juta dolar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.